Pada materi hasil pengukuran kali ini diketahui gambar di bawah ini seperti yang sudah digambarkan, kemudian yang ditanyakan berapakah ukuran panjang benda tersebut dengan penggaris Baik, sebelum kita menentukan panjang dari benda tersebut, kita akan menggambarkan ukuran panjang dengan menggunakan penggaris Baik, ini adalah gambar dari benda tersebut kita ukur dengan menggunakan penggaris Kita lihat panjang suatu benda, ini bisa kita ukur, kita lihat dari titik awal di sebelah kiri, dari posisi awal benda ya berarti ini Sebelah kirinya di sini angka 0, ini merupakan titik awal, kemudian titik akhir dari benda tersebut berada di sebelah paling kanan Nah, titik akhirnya itu berada di sini Berarti titik akhirnya di antara 4 dan 5, berarti di sini adalah 4,5 Karena pengukuran ini di ukur dari angka 0, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa Panjang dari benda tersebut, kita tinggal melihat posisi akhir, berarti yang paling kanan, berarti posisi akhirnya adalah 4,5 Berarti panjang benda tersebut adalah 4,5 cm Berarti penuh dari benda tersebut Terima kasih.